Karena melakukan penipuan dengan modus menjual tokek dan memiliki narkoba jenis sabu, dua warga ditangkap oleh polisi. Dari penangkapan ini, polisi berhasil menyita satu ekor tokek dan narkotika jenis sabu. Rahman, warga desa Patok, Kecamatan Kencong, dan Rudi Hartono, warga Dusun Wedusan, Desa Karangbayat, Kecamatan Sumber Baru, ditangkap polisi karena terbukti melakukan penipuan dengan modus menjual tokek dan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu. Kedua tersangka terbukti melakukan penipuan dengan modus menjual tokek dengan panjang 44 cm seharga Rp80 juta. Namun setelah terjadi transaksi dan tokek yang dikirimkan ke pihak pembeli hanya sepanjang 38 cm, tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang panjangnya 44 cm. Dari penangkapan ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti tokek dan narkoba jenis sabu-sabu milik tersangka. Agenda hari ini kami melakukan pemeriksaan terhadap dua orang diduga pelaku penipuan jual-beli tekek dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kita jerak dengan pasal 378 KUHB tentang penipuan dan pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika. Akibat perbuatannya, kini kedua tersangka mendekam di sel tahanan MAPOLSEK sumber baru dan terancam pasal berlapis. Dari sumber baru, tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.